Halo teman-teman semuanya berjumpa lagi dengan saya Adit disini Apa kabar ya teman-teman semua Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan sesuatu apapun ya teman-teman Bagi yang baru pertama kali ke channel ini saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe yuk silahkan di klik tombol subscribe nya di bawah ya Beserta tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten bagi teman-teman semuanya Thank you guys Oke di video kali ini kita akan mengunboxing satu buah gadget dari Simbada yaitu adalah satu buah speaker dengan seri CST838N Outdoor Ini adalah sebuah speaker outdoor dari Simbada yang baru aja diluncurin di Indonesia Dan sebelumnya memang sudah ada speaker-speaker outdoor dari Simbada dan ini adalah yang seri terbaru Speaker ini dijual dengan harga sekitar 400 ribuan kalian bisa cari di beberapa marketplace Indonesia Nanti juga akan saya cantumin linknya di dalam kolom deskripsi Kalian bisa cek aja nanti ke bawah ya Dengan harga 400 ribuan tadi speaker ini sudah punya banyak banget fitur-fitur yang cukup membantu dan keren menurut saya Kita bisa lihat dari boxnya ini beberapa speaker yang ditonjolkan seperti Dia sudah ada RGB display, kemudian sudah mendukung input USB, kemudian ada AUX, kemudian app operation Jadi speaker ini bisa kita kontrol hanya menggunakan aplikasi yang bisa kita download di Play Store atau di App Store Kemudian dia sudah built-in baterai, nah jadi speaker ini sudah ada baterainya Jadi walaupun teman-teman pakai di tempat yang tidak ada sumber daya Teman-teman bisa pakai speaker ini menggunakan baterai yang sudah ada di dalam Di sini baterainya itu sudah 1500 mAh Sudah cukup gede lah ya untuk sebuah speaker seperti ini Kemudian di sini apa lagi ya Oh iya satu lagi, speaker ini juga sudah free microphone ya Jadi di dalam ini kita sudah dapat satu buah microphone Oke mungkin langsung aja kita buka ya Kita cek isi paket penjualan dari si Simbada CST838N ini Kemudian kita dapat ada sebuah plastik yang berisi microphone Dan lain-lain nanti akan kita coba buka ya Kita keluarin aja dulu Oke itu aja, sudah kosong Di paket penjualannya hanya ada ini aja yang bisa kita dapatkan Kita sampingkan dulu aja, kita cek lagi apa yang ada di dalam paket penjualannya yang dibungkus plastik tadi Oke di sini ada satu buah microphone kabel Bentuknya seperti ini Oke di sini kita dapat satu buah kabel USB sebagai kabel powernya Jadi di sini powernya itu menggunakan input USB Teman-teman bisa gunakan adapter smartphone, charger smartphone Ataupun bisa langsung digunakan ke powerbank misalnya Jadi kita bisa ngecasnya lebih praktis lagi karena bisa pakai powerbank Kemudian ada buku manual Lalu ada kartu garansi Seperti biasa Oke hanya itu aja Kita singkirin aja dulu Kita langsung coba nyalain speakernya ya Jadi bentuknya seperti ini teman-teman Cukup besar Dengan ada pegangan di sini Bisa kita angkat Kalau untuk beratnya sih gak terlalu berat ya Masih nyaman untuk di bawah-bawah Kemudian di bagian belakang ini Di sini bisa kita lihat Untuk tombol-tombolnya semua ada di bagian belakang Seperti di sini ada layarnya Kita nyalain aja langsung kali ya Nah di sini Dia sudah ada menggunakan layar LED seperti ini Menggunakan lampu LED berwarna merah Tulisannya cukup jelas Di sini ada mode bluetooth Yang pertama kali kita nyalain dia langsung ada mode bluetooth ya teman-teman Kemudian ada indikator baterai di bagian atas Jadi kita bisa lihat baterainya udah mau habis atau belum ya Kemudian ada tombol power Ataupun tombol input Jadi kita bisa atur inputnya mau bluetooth misalnya Atau kemudian radio FM Lalu ada line in Line in itu berarti kita pakai aux teman-teman Kemudian ada bluetooth lagi Jadi tadi ada 4 mode ya Standar sih sebenarnya speaker-speaker seperti ini ya Kemudian ada tombol equalizer di bawahnya Kemudian ada tombol light Nah tombol light ini digunakan untuk menyalakan lampu RGB yang ada di depan Kita nyalakan Nah speaker ini udah dilengkapi dengan lampu RGB di bagian depan yang membuat tampilannya semakin keren ya Lampu ini bisa kita atur dengan warna-warna yang berbeda Misalnya kita ingin atur menjadi warna merah Ataupun warna hijau Warna ungu Pokoknya lampunya itu udah menggunakan teknologi RGB teman-teman Jadi kalau kamu gunakan speaker ini di tempat yang gelap misalnya Atau di tempat yang kurang cahaya malam hari Jadi speaker ini akan kelihatan lebih keren Nah kemudian disini ada Ini tombol untuk kembali atau ke track sebelumnya Kemudian untuk tombol pause atau tombol play Kemudian untuk ke track selanjutnya Lalu ini tombol volumenya di tengah Yang bulat ini Lalu ada di bawahnya ada inputnya Ada line in tadi untuk aux Kemudian ada USB untuk input USB Jadi kita bisa memutar media langsung dari sini ya Atau mungkin teman-teman juga ingin ngecas smartphone-nya Jadi bisa pakai ini ya Walaupun mungkin saya rasa tidak terlalu terasa ya Karena baterainya cuma 1500 mAh Tapi mungkin untuk keadaan darurat Misalkan ponsel teman-teman baterainya habis Bisa untuk sementara aja mungkin Dalam keadaan darurat Menggunakan daya dari sini Dari USB-nya Kemudian ada input powernya DC 5V Di bawahnya ada kabel microphone Nah ini dia Jadi teman-teman bisa langsung gunakan microphone Di speaker ini Misalnya teman-teman ingin karaokean Atau mungkin bisa juga teman-teman colokin alat musik ya Misalkan gitar Jadi bisa terhubung ke speaker ini menjadi pengeras suaranya Oke itu aja sih kalau untuk tampilan di bagian belakangnya ini Nah di bagian depan itu mungkin hanya ada seperti ini aja ya Bentuknya seperti ini Cukup keren menurut saya Ada dua bulatan di atas Dan ini sepertinya cuma bulatan dummy aja sih Kemudian disini adalah speaker-nya Oke sekarang mungkin langsung aja kita tes ya Bagaimana kualitas suara dari speaker Simbada CST838N ini Disini saya akan coba memutar beberapa media Dan akan kita dengarkan bersama-sama kualitas audionya Sekadar penghibur Diriku ini bersayang Bukan pulang Sekadar pelepas Oke itu tadi dia video unboxing mengenai speaker Simbada CST838N ini Kesimpulannya sih menurut saya speaker ini sangat worth it untuk dibeli Karena dengan harganya yang cuma sekitar 400 ribuan Kalian bisa mendapatkan sebuah speaker outdoor dengan bentuk dan model yang keren seperti ini Dilengkapi dengan lampu RGB di bagian depannya Lalu dia sudah menggunakan koneksi bluetooth Sehingga bisa dikoneksikan secara wireless ke perangkat gadget atau smartphone kamu Kemudian dia juga sudah menggunakan baterai Walaupun speakernya gede begini Dia sudah berupa speaker portable Karena bisa dibawa-bawa tanpa harus colok listrik Karena sudah ada baterainya Dan kemudian Untuk ukuran juga ini sebenarnya gak terlalu gede ya Dan cukup enteng untuk dibawa-bawa Karena bahannya tidak menggunakan bahan yang berat Speaker ini cocok banget buat kamu beli dan kamu gunain untuk Misalnya kamu ingin gunakan di luar ruangan Ataupun mungkin ada kegiatan outdoor Kamu bisa bawa speaker ini tanpa perlu tercolok ke listrik langsung Bahkan kamu bisa menggunakan powerbank sebagai sumber dayanya Yang menarik lagi adalah dia sudah ada port untuk microphone Jadi kamu bisa gunakan untuk karaokean Ataupun untuk berbicara di depan umum Berpidato misalnya Dan yang perlu kamu ingat lagi adalah Kamu sudah mendapatkan satu buah microphone kabel di paket penjualannya Jadi kamu gak perlu lagi untuk membeli microphone terpisah Kecuali kamu ingin upgrade ke microphone dengan model yang lain misalnya Oke sekian aja video kita kali ini mengenai Simbada CST838N ini Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya Silahkan tekan tombol like jika suka Dislike jika tidak Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum Terima kasih telah menonton And see you on the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax